assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel sarung bento leci jadi di video kali kita akan bermain game roblox lagi dan kali ini gua kembali bermain game ini lagi sih ya dimana disini sesuai judul kalau gua akan mereview atau men showcase devil fruit dark dark atau yami yaminomi miliknya blackbird ya ini mana ini untuk yami yaminomi ini dia termasuk ke devil fruit yang rare di warnanya tuh ungu ya itu gua nggak tahu sebutannya rare atau epic ya jadi warnanya ungu kalau digaca dan untuk harganya itu seinget gua sih berapa ya lupa gua nih soalnya ini gua dapet bukan dari beli tapi dari gacha cuy nah ini untuk harganya ya harganya 1.462.000 ya gitu pokoknya disebutnya ini harganya 1.400.000 dan dia membutuhkan 3 gem untuk membeli dark ini dan kalau misalnya banyak duit kalian Sultan banget nih kalian bisa beli dengan menggunakan robux ya yang dimana disini harganya 975 robux cuy untuk devil fruit dark itu cuman punya empat skill aja jadi bisa dibilang irit banget sumpah devil fruit ini tuh irit banget ini mana skillnya cuman empat aja ya untuk status point terbesarnya hanya ada di 150 jadi lagi dan lagi gua ngasih tahu nih gua ngecape-cape ngasih tahu kalian karena masih ada yang nanya ya kalau misalnya kalian mau ngebuka semua skillnya kalian wajib naikin power fruit training ini cuy ya karena di game ini tuh nggak ada yang namanya mastery adanya tuh namanya status point ya jadi kalian wajib naikin ini ya kalau bisa ya naikin lebih nggak papa naikin lebih aja karena buat nambahin damage juga agar semua skillnya kebuka cuy ya langsung aja deh kita bakal lihat skillnya deh ya kita bakal masuk ke skill yang pertama yaitulah stone barrage cuy dan juga sedikit ngasih info aja gua kalau misalnya devil fruit dark ini juga dia dapet ini ya dapet revamp waktu update-an yang kemarin tuh yang kata update besar-besaran jadi sorry kalau misalnya gua baru bikin showcase-nya karena memang baru punya cuy karena gua ngandelin dari gacha ya kalau nggak dapet ya udah kalau dapet ya tes showcase gitu pokoknya langsung aja deh untuk skill Z-nya kayak gini cuy nah kalian bisa lihat ya jadi dia mengeluarkan partikel-partikel partikel tanah yang ada di sini nih ya apapun sih intinya itu intinya tanah entah tembok atau apa kek ya itu kayak gitu jadi dia tuh mengeluarkan partikel-partikel tanah gitu dari skill darknya dia ya dan itu efeknya sih menurut gua not bad lah ya nggak jelek-jelek banget gitu jadi itu tuh keluar kotak-kotak kayak gitu di partikel-partikel tanah ataupun tembok yang disini dan ditambah juga disini ada efek darknya ya tuh jadi ya ibarat kayak dia tuh keluar dari darknya itu menurut gua sih lumayan bagus lumayan ok lumayan keren nggak bagus banget dan nggak jelek banget jadi bisa dibilang kayak dari tengah-tengah cuy ya itu pokoknya untuk skill Z-nya dan berikutnya kita masuk ke skill yang X yaitu the black hole ini cuy ini adalah skill paling favorit gua yang ada di devil fruit yami yami no mi di game ini cuy karena kalian bisa lihat ini bagus banget cuy asli areanya gede dan keren aja gitu ini kalian bisa lihat sendiri cuy ya nah tuh walaupun cuman gitu aja sih tapi kayak ya apa ya kayak keren aja gitu ya enggak tahu buat gue sih lumayan keren aja sih dan juga ditambah termasuk skill favorit gua cuy ya ya lebih tepatnya di anim sih karena di anim lebih bagus kan untuk skill black hole karena yang dimana black hole itu dia bisa narik apapun yang ada di jangkauannya ya ya kalau kalian nonton anime One Piece itu yang dimana waktu si Kurohige pakai skill ini yang katanya dia di marine itu kan dia bisa narik apa ya bisa narik apapun lah bahkan sampai orang pun juga bisa ditarik gitu dan itu menurut gua keren banget sih cuy kayak gini ya untuk skill x-nya dan suaranya sih dark banget ya dark banget gitu gimana maksudnya suaranya tuh devil fruit dark banget itu pokoknya untuk skill x-nya dan begitu itu akan masuk ke skill yang C gitu Dark Tornado jadi ini sorry gua baru tahu ternyata ada juga skill dari devil fruit yami yami no mi di game ini cuy maksudnya ya Dark Tornado gitu jadi kayak gini nih kalian bisa lihat nah tuh ini dimana kan waktu itu gua pernah main game bertema One Piece yang lain gua bilang tuh gua belum pernah nemu gitu skill yang ada tornadonya gini ya skill devil fruit dark dan ternyata di sini juga ada ya karena gua bilang gitu karena gua belum nyoba gitu devil fruit dark di game ini jadi makanya gua bilang baru pertama kali gua ngeliat yang intinya sekarang gua udah tahu bahwa di King Legacy ada Dark Tornado itu menurut gua sih efeknya lebih ke arah kayak waktu si Kurohige apa sih bisa dibilang kayak muntahin puing-puing ya atau misalnya bangunan-bangunan yang udah dia sedot pakai black hole sih kalau menurut gua sih kayak gitu sih kayaknya ini efeknya ya di lebih ke arah kayak Tornado padahal itu sebenarnya tuh kayak ngelempar itu sih apa namanya ngelempar bangunan lah ya atau ngelempar tanah atau apapun yang udah disedot sama si black hole ini cuy ya jadi gini gua lagi nih Nah tuh kalian bisa lihat ya ini sih harusnya ditambahin ini aja kalian tambahin partikel-partikel terbang gitu kayaknya lebih keren deh sudah lebih hidup aja gitu cuman itu juga menurut gua sih efeknya lumayan bagus lumayan oke lumayan ya keren lah ya gua sih suka banget sih tuh suka banget sih gua jadi antara perpaduan black hole dengan tornado ya cuy ya itu gitu untuk skill C nya dan berikutnya cuy kita bakal masuk ke skill yang terakhir yaitu adalah dark ball ya yang dimana iya dia kayak gini tuh kalian bisa lihat ya ini sih may sama aja kayak yang sebelumnya cuman lebih banyak efeknya aja sih dan ini juga nggak tahu kalau gua pakai skill yang ini tuh tiba-tiba drop fps jadi sorry banget cuy jadi kayak gini deh kalau dilepas kayak gini cuy udah gitu dong gua pikir tuh kayak bakal ada efek yang rusuh banget tuh kayak apa kayak gitu kembang api gitu apa oke keluar siapa gitu dari situ cuman ya intinya gitu untuk skill V nya ya sejujurnya itu agak lumayan berat jadi makanya kalau kalian yang ngerasa kayak aduh kenapa nih pakai skill V ini tiba-tiba ngelag ya udah kalian pakainya gini aja nih tuh jadi kalian nggak melihat efeknya ya jadi cukup kayak gini denger suaranya nih dan pas dilepas kayak gini nah itu pokoknya untuk skill V nya dan intinya gini ya untuk skill-skill dari devil fruit yami yami no mi atau dark dark no mi dan seperti biasa cuy kalau di game ini kalau gua sudah review dan showcase alangkah lebih baiknya kita akan hajar tiga boss yang ada disini cuy ya karena memang sudah menjadi santapan setiap showcase dan review di game ini jadi let's go aja cuy ya oke cuy langsung aja nih kita hajar rabbitmen disini gua bakal pakai skill yang Z dulu nah mampus kok ya kita pakai black hole dulu hmm eh salah nggak ketahan tombolnya dong sorry nih juga tadi lupa bilang ya jadi kalau misalnya kalian pakai skill yang X ini itu wajib banget ditahan kalian tombol X ya cuy nih biar black hole tuh lebih lama ya kalau misalnya nggak ditahan dia cuma bentar doang kali misalnya tadi lah ya dan juga tadi skill Z juga sama ya karena namanya berets ya namanya beretsaf kita tombolnya cuy ya sabar 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 ya kita tarik dulu sedot black hole Oke sudah beres cuy kita bakal menuju ke Batman ya atau Batman ya cuy ya ini kayaknya sih gua bakal set spawn disini karena biar kalau meninggul tidak terlalu jauh ya males juga gua jalanin nih asli loh oke langsung aja cuy gua bakal pakai skill yang V dulu deh kali-kali ya boom sembur pakai ini stun berets ya nah langsung kita black hole cuman ini damage nya sih lumayan sakit sih cuy asli ya dari semua devil fruit yang udah pernah gua coba ini sih lumayan sakit sih maksudnya buat ngelawan tiga boss ini lumayan sakit cuy asli lumayan cepet loh upah gua juga baru sadar sakit cuy galuni devil fruit boleh-boleh juga nih C ya intinya gitu ya udah berhasil tuh lawan si Batman sekarang kita lawan kitsune samurai sembur dulu testun berets makan tuh ya batu yang gua lempar ya ini lu mampus terbangin cuy nah emang enak lu sabar sedot dulu kita sedot ya black hole baru kita lempar Oke udah beres cuy ini tuh menurut gua sih skill X-nya sakit banget sih black hole tumpah sakit banget semakin yang ditahan semakin sakit loh itu gitu ya ini gua udah beres ngelawan beberapa boss yang ada di sini seperti biasa kalau gua udah ngelawan alangkali baiknya gua bakal ngasih kesimpulan nah kesimpulan di video ini devil fruit dark atau yami yami nomini layak gak sih untuk kalian dapetin gitu ya ikan kalau menurut gua pribadi kalau buat leveling layak sih cuy kenapa gua bilang cocok buat leveling karena ini skill-skillnya nih itu lumayan berguna cuy dia tuh rata-rata skillnya area ya ditambah skill yang X sama C ini menurut gua kalau di combo-in lumayan oke sih kayak misalnya nih kalian terbangin pakai skill C gitu atau mungkin kalian pakai skill X dulu yang black hole ya animatu kesedot NPC-nya pas kalian ditumpukin kesedot lah kesedot kalian pakai C terbangin habis itu kan pakai skill V udah kelar gitu jadi menurut gua nih buat leveling lumayan oke walaupun ya devil fruitnya memang lumayan mahal tapi kalau buat leveling gua saranin sih masih bagus lah ya bisa dibilang kayak 70% devil fruit ini cocok dipakai buat leveling cuy ya mau di new world ataupun di old world tetep bagus gitu pokoknya untuk leveling dan kalau misalnya untuk raid untuk raid Oden juga bagus lumayan walaupun memang skillnya nggak banyak jarak jauh cuman skill Z sama skill V doang yang buat jarak jauh tapi lumayan oke apalagi kalau skill X nih bisa ngelain Oden itu dematnya lumayan sakit cuy jadi menurut gua sih oke kalau misalnya buat raid Oden dan kalau untuk raid Kaido juga oke dematnya juga masih lumayan sakit sih karena memang devil fruit yang ungu ya maksudnya tipe ungu gitu ya ya warnanya ungu ya jadi bagus buat lawan Kaido terus buat lawan sang siapa lagi bagus banget cuy asik banget buat lawan sang selaya gua juga ngerekomendasiin terus kalau misalnya buat ngelawan sehabis ya sehabis 50-50 bagus dan tidak bagus bagusnya karena iya dematnya lumayan sakit nggak bagusnya karena skillnya cuman 4 ya jadi kalian lebih baik pakai devil fruit yang lain aja kalau misalnya buat gulang arena juga ya bagus dan nggak bagus nggak bagus ya karena skillnya cuman 4 walaupun dia punya damage area dan dan dematnya lumayan sakit cuman skillnya cuman 4 aja jadi ya dibilang bagus dan nggak bagus lah ya buat jadi dematnya utama sih gua nggak tol nyaranin banget karena dia cuman ngendelin skill X sama skill Z yang sakitnya walaupun skill V nya sakit cuman cooldownnya lebih lama kan yang cepet itu cuman skill X sama skill Z jadi buat raid gulang arena gua bisa bilang bagus dan tidak bagus cuy ya itu ya pilihan kalian aja itu ya gini deh untuk video kali ini kalau kalian udah saran tentang game ini ya kan komen aja di bawah intinya ya gini lojian untuk video kali ini makasih banget buat kontrol sehemat segini apalagi yang nggak ada skip-skip makasih banget jadi gitu oh ya cuy segini untuk video kali ini kurang menjauh gue minta maaf sampai jumpa di video selanjutnya bye bye